Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebelum orang itu masuk Rasulullah s.a.w memberikan peringatan kepada para sahabatnya Dengan menyatakan dia maksudnya orang yang mau datang ini adalah orang yang terburuk di kaumnya Nama orang tersebut namanya Uyainah ibn Hisnin Para ulama nyebutkan orang tersebut Omongannya kotor Orang tidak senang ketika mendengar ucapan orang tersebut Ternyata tatkala dia menemui Rasulullah s.a.w Para sahabat mendapati sesuatu yang bertolak belakang dengan apa yang beliau sabdakan tadi Pikirannya beliau bakal begini dan begitu sesuai dengan apa yang beliau katakan dalam mensikapi orang tersebut Ternyata tidak Di dalam riwayat yang lain disebutkan beliau bermuka manis Senyum menyambutnya dengan ramah tamah Bahkan disebutkan Beliau bertutur kata dengan tutur kata yang sopan Tutur kata yang halus Kalau dalam bahasa Jawa itu ada tingkatan namanya kromo inggil Tingkatan bahasa yang dipakai lembut dan halus sekali Orang mendengarnya itu enak senang begitu Tingkatan yang tertinggi yang dipakai Gaya bahasa yang sangat menyenangkan Setelah orang itu pergi Maka umul mu'minin bertanya kepada Rasulullah s.a.w Wahai Rasulullah Anda tadi sebelum dia masuk Mengatakan sesuatu yang anda telah katakan Aisyah enggan untuk mengulanginya lagi Menyebutkan Kemudian setelah itu anda bermuka manis dengannya Senyum, ramah tamah Dan juga bertutur kata dengan tutur kata yang halus Lalu Rasulullah s.a.w menjawab Sesungguhnya Sejelek-jelek manusia di sisi Allah Kedudukannya adalah orang yang ditinggalkan Orang yang dijahui oleh manusia Karena sebab mereka takut Waspada menghindar dari kejahatannya Atau kejelekannya atau kekejiannya Hadis ini sahih Riwayat Imamul Bukhari dan Imam Muslim Pada hadis ini Beliau Rasulullah s.a.w secara umum Memberikan suri tauladan Bagaimana dalam bersikap Yaitu sikap yang didahulukan Dalam menghadapi orang Adalah gunakan terlebih dahulu ramah tamah Gunakan terlebih dahulu kelembutan Bermuka manis kepada siapapun Kemudian beliau berlema lembut Takkala orang tersebut hadir Yaitu dalam rangka Kata beliau disini Min babil muda roh Dalam rangka untuk al muda roh Untuk mengambil keuntungan dunia Atau keuntungan agama Atau dua-duanya mengambil keuntungan dunia Dan mengambil keuntungan agama Dengan mengorbankan perkara dunia Dia berkorban Rasulullah s.a.w dalam hal ini Cuma dalam urusan dunia Namun beliau mengambil keuntungan Dengan keuntungan dunia Dan keuntungan agama Yaitu takkala beliau lemah lembut Sopan santun Karena dia ini pemuka suatu kaum Dia akan ditanya ketika dia kembali Kepada kaumnya Bagaimana orang yang kamu temui Kalau jawabannya Sikapnya Rasulullah salah Orangnya temperamen Kasar, kaku Saya diusir Sementara dia diikuti oleh orang Dipandang oleh orang Sehingga orang tidak simpati lagi Dengan Rasulullah Orang tidak simpati lagi Dengan al-Islam Karena Islam itu adalah Rasulullah itu sendiri Waktu itu Orang mau melihat Islam kayak apa Sampai sekarang ya Lihatlah Rasulullah Itulah Islam Yang terwujud dalam kehidupannya Begitu keterangan orang ini Oh dia bagus Lembut Sopan santun Menghormati tamu Dan sebagainya Maka sekian kaumnya masuk Islam Dan itu terbukti Kaum dari Uyayna Ibn Hasan Dengan sikap yang lemah lembut Sikap yang menyenangkan Mereka masuk Islam Terima kasih sudah menonton! Sikap yang 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 menonton!